Intro Sebagai penggiat orang Kita mengalami Sesuatu yang Tidak seperti yang kita harapkan Jadi ada kendala-kendala Dalam Distribusi porang Dan ini Mungkin sudah kita Perkirakan sebelumnya Karena Kita selama ini di porang Adalah sebagai Pejuang Jadi apapun yang terjadi Perjuangan kita masih panjang Kita akan Terus berjalan Di dalam menghadapi Penurunan Semangat Jadi ada Kecenderungan teman-teman Banyak yang patah Semangat di jalan Maka Kami dari Asosiasi Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara Sebagai Organisasi yang punya Misi untuk Advokasi Mendampingi Petani Dari hulu Ke hilir Kita Sudah mempersiapkan Diri untuk Yang di hilirnya Kita awali dari DPW Yogyakarta Dan DPW Bali Jadi Proses Pendampingan Di Hilirisasi ini Berupa UMKM Mipora Kita Tetapkan Sebetulnya Rencana kita Lima titik Namun Yang punya Komitmen Untuk Menjalankan Usaha ini Baru Jogja Dan Bali Jadi Dari Proses Yang Kita Jalani Kita Berjuang Bersama-sama Disini Kita Mengajak DPC P3N Sleman Kemudian Kita Tawarkan Di Gayam Harjo Prambanan Sleman Akhirnya Terbentuklah Kelompok Ekonomi Pertanian Porang Gayam Harjo Prambanan Sleman Jogjakarta Atau Kita Buat Brand Yaitu Kepo Gaha Jogja Teman-teman Yang Pengen Belajar Melihat Lebih Dekat Bisa Datang Di Basecamp Kepo Gaha Jogja Di Lemah Bang Kaluran Gayam Harjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Di Puncak Gunung Mungkin Nanti Bisa Dilihat Di Google Map Ini Cerita Awal Berdirinya Industri Mie Porang Yang Ada Di Jogjakarta Dan Mungkin Baru Dua Yang Ada Di Indonesia Bagi Teman-teman Silahkan Nanti Bisa Bergabung Baik Di Kepoga Jogja Maupun Mendirikan Sendiri Lewat P3N Masing-masing DPC Bisa Mengusulkan Ketua DPC Masing-masing Untuk Mengembangkan Mie Porang Ini Karena Mie Porang Ini Adalah Bahan-bahan Baku Sekeseluruhan Adalah Produksi Dalam Negeri Baik Tepung Jadi Kita Ada Tepung Premik Nah Ini Tepung Premik Seperti Ini Nah Ini Yang Punya Hak Patennya Adalah P3N Dengan Atas nama Pak Rudy Hartono Ketua DPW P3N Kalimantan Timur Jadi Untuk Pengembangan Orang Kedepan Mari Mari kita Mengkonsumsi Mie Porang Jadi Kita Punya Dua Produk Yang Sudah Ada PI RT Yaitu Mie Porang Dan Daging Nabati Porang Kemudian Yang Untuk Kalangan Sendiri Kita Ada Tepung Premik Yaitu Pentol Bakso Juga Nugget Jadi Itu Yang Bisa Kita Produksi Nah Yang Menjadi Perhatian Kita Adalah Memperkenalkan Mie Porang Ini Ke Seluruh Masyarakat Indonesia Karena Masih Sangat Kecil Sekali Orang Yang Mengetahui Produk Mie Ini Jadi Porang Adalah Serat Pangan Jadi Kandungan Di Dalam Porang Yang Glukomanan Itu Adalah Serat Pangan Maka Fungsi Dari Serat Pangan Itu Bisa Digoogling Sangat Bermanfaat Sekali Bagi Tubuh Manusia Makanya Bapak Presiden Menyampaikan Bahwa Porang Adalah Makanan Masa Depan Yang Kita Rasakan Setelah Kita Mengkonsumsi Mie Porang Ini Saya Positif Diabet Jadi Setelah Mengkonsumsi Mie Porang Ini Gula Dara Saya Cenderung Stabil Karena Kemarin Juga Dites Yang Pengguna Mie Porang Yang Sudah Lama Dari Anggota Kami Itu Setelah Makan Mie Porang Setelah Setengah Jam Dites Kondisi Kadar Gulanya Masih Normal Di 85 Jadi Artinya Benar-benar Ini Free Gluten Jadi Benar-benar Bebas Gula Jadi Mari Bagi Teman-teman Yang Obesitas Inilah Jawaban Untuk Panjirkan Semua Untuk Teman-teman Yang Obesitas Yang Susah Tidur Yang Susah Tidur Yang punya Penyakit Susah Tidur Mie Porang Adalah Jawabannya Jadi Kita Makan Mie Porang Itu Setelah Setengah Jam Akan Berkembang Di Dalam Lambung Di Lambung Itu Dia Menyerap Dia Sebagai Absurd Dia Menyerap Semua Makanan Dari Menyerap Semua Air Dan Makanan Yang Ada Di Lambung Sehingga Menjadi Gel Di Dalam Lambung Sehingga Perut Akan Kenyang Nah Tetapi Di Serat Ini Tidak Mengandung Kalori Yang Tinggi Jadi Di Hasil Lab Mie Porang Kita Yang Kita Beri Label Real Tami Itu Hanya 20 Kalori Per Porsi Jadi Sangat Kecil Sekali Sehingga Tidak Menyebabkan Penimbunan Lemak Di Dalam Tubuh Kita Mari Teman Teman Yang Mau Mencoba Silahkan Menghubungi Kami Atau Yang Mau Mendirikan Usaha Silahkan Menghubungi Pak Ketua Umum Saya Rasa Itu Dulu Bisa Kita Sambung Lagi Besok God Sambung Terim Bisa Tengah